selamat sore atau naik dia bisa mengikuti tapi sedotannya ini lebih kencang ini padahal gak dikasih booster steamer nanti kita akan masih punya utang sama temen-temen blessed people kita akan buatin satu video khusus mengenai booster steamer tapi ini bisa kencang seperti ini karena perhitungan pompa pemipaan dan segala macemnya bener nah ini salah satu yang saya sering lakukan setiap sore normal saya mantau saya tuh parameternya selalu dari air nah temen-temen bisa lihat kualitas airnya ini pada kolam outdoor sudah running jalan ke bulan ke sembilan atau sepuluh saya lupa ya jadi kemarin sempat ada yang komen pak secara videonya kan masih 6-7 bulan kamu kan tau video kita kadang bulan ini syuting bisa bulan depan bisa bulan depannya lagi kadang kita bikin vlog bulan ini tayangnya bisa mundur 1-2 bulan ke depan kadang karena acak dan menyesuaikan kebutuhan mana yang kita mau tayangin ini kok ikannya pada jinak-jinak ya sebetulnya begini karena salah satunya itu masalah kebiasaan memang saya kalau ngelempar makanan kan biasanya di deket sini nih saya ngelemparnya gak jauh-jauh dari sini nah biasanya ikan itu begitu ada orang deket seperti ini dia pikir kita mau kasih makan dia gitu makanya dia dateng deket gitu dan memang kembali lagi ada juga yang faktor karakter atau mental ikan normal nah makanya kalau ikan yang rata-rata body shape nya atau anatomi nya seperti ini biasanya mental makannya pasti bagus karena kalau mental makannya jelek biasanya bodinya gak bisa jadi nah tuh enggak dia kalem tapi nanti kalau dikasih makan agak biayaan sih agak rebutan ini karena memang ini populasinya cukup padat di kolam ini saat ini isinya sekitar 45 ekor ada tamasabanya 8 berarti 54 eh 53 ya nanti hari ini kita akan masukin satu ikan lagi nah apa itu ikannya jenis apa yang salah satu yang ikan paling jenis koi favorit tuh hostnya lagi ngerumpi disana tuh ya ya biar istirahat dia lagi banyak kerjaan proyek si Aan ini ya sementara kita rangkap dulu tugas host maupun narasumbernya dari saya nah kita setelah ini akan review satu ikan yang akan masuk kolam ini lagi salah satu jenis favorit saya di ikan koi temen-temen mungkin pasti udah tahu yaitu jenis koi soa ya oke yuk kita lihat ikannya wais nah ini ya ini soa jenisnya kindai yang putihnya banyak ya dan dia punya karakter merahnya ini super etnis kayaknya pasti loncat ini ikan jantan nah ini ukuran 60 BU udah gak gede jantan tulen dari farm isa usia 2 tahunan tembus 60 BU termasuk istimewa dan dia punya karakter merahnya ini super 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 red jadi kalau temen-temen yang pengen punya soa nyala di kolam termasuk nanti sampai masuk kolam kita akan shoot seperti apa saat di kolam ini ikan ini rekomen sekali dan ini jantan fix tulen farm isa ukuran 60 BU masih available nanti buat temen-temen betul bodinya juga jadi meskipun jantan makanya kan saya bilang bahwa tidak semua ikan jantan itu anatominya langsing atau purus dan ini harga juga untuk ukuran segede ini sejumbo ini termasuk gak mahal normal karena bayangin aja untuk kiping makannya 2 tahun aja berapa modal ikannya berapa dan ini belum tentu kualitasnya bisa jadi sebagus merah ini nah ini dia punya step merahnya ini 1,2,3,4,5,6 step ya di belakang ini masih ada tategori merah sedikit di pangkal ekor semoga bisa naik merahnya nah ini kalau naik satu lagi jadi 7 step keren ini nah ini super banget ini merahnya super red banget ya pintar saya baru mau bahas juga nih dia punya moto guru kanan kiri ini di sirip dayung ini seimbang ya kita masukin ke kolam ya udah kelisah nih takut kalau loncat ikannya udah agak gede soalnya ini buat kolam 35 ton juga 35 ton ya nah ini ikan terakhir yang minggu ini masuk jadi besok sudah mulai makan normal lagi nah kalau bawa ikan agak gede itu usahakan pakai kantong plastik seperti ini normal jadi lebih aman ya atau pakai serok handling biasanya ada juga serok handling lebih gampang nanti waktu dirilis dari kantong plastik normal shoot fokus ke soa ini ya biar teman-teman bisa ngelihat merahnya nah ini yang saya suka jadi sebuah soa ini selain pattern anatomi kemudian ibaratnya karakternya size-nya nah warna ini penting juga makanya merah yang merah darah seperti ini dengan merah yang orange juga di kolam ini beda tuh lihatnya tuh lihat tuh oke sip kita tunggu sebentar pergerakannya kita amatin intinya kalau ikan baru masuk ini teman-teman juga harus perhatikan perilakunya dia ya kalau dia berenangnya kalem seperti ini mau membaur dia berenang-berenang sudah mau koloni dengan yang lain 99% aman yang gak aman itu bisa ciri-cirinya gitu ciri-cirinya langsung begitu masuk kelabaan geraknya lari-lari terus habis itu dia diem di pojokan ngambang atau yang paling parah imsangnya sama mulutnya ini bukanya cepat sekali nah itu agak bahaya nih ya terpaksa kita angkat karantina lagi ya supaya para gini tujuannya apa sih karantina itu supaya lebih intent kita ngerawatnya contoh nih kita mau ngerawat air satu kolam ini lebih sulit daripada ngerawat di satu vet pasti dong kita mau ngobatin satu vet dosisnya pasti lebih kecil daripada ngobatin satu kolam nah itu kan boros juga jadi seperti itu intinya kalau memang terjadi apa-apa ya terpaksa kita harus angkat karantina tuh dia jajaran dengan kindai soa yang dari farm isa yang lama merahnya lebih merah itu tuh super red banget Kohaku yang jumbo super red itu kalah merah juga ya kan nah tuh lihat tuh asik banget meskipun jantan dia anatomi body shape-nya pattern warna benih merahnya rekomend banget nah ini masih available buat temen-temen yang berminat nanti jangan lupa langsung hubungin kontak deskripsi di bawah ini nah itu tadi kita hari ini sharing mengenai tips salah satunya untuk mengetahui skimmer supaya bisa terus berfungsi maksimal karena ini order ya lumut tuh sering tumbuh liar dan tadi kita sudah mereview juga satu jenis ikan koi soa jumbo dari isafam ukuran 60 bu jantan ya terima kasih sekali lagi yang sudah mendukung dan terus menyimak menonton video-video dari kami jangan lupa dukung terus channel kami like comment subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih